Ribuan buru dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta, Pusat pada selasa 2 Oktober 2023. Kedatangan para buru ini untuk mengawal putusan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Pantauan di lokasi para buru sudah mulai berkumpul. Sekirap pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terlihat di lokasi para buru membawa bendera dari organisasi-organisasi Serikat Pekerja Buru. Tak hanya itu, para buru terlihat cukup terkoordinir berbaris dengan rapi. Tepat di depan jembatan penyeberangan orang di kawasan Patung Kuda terpasang banner tuntutan dari Partai Buru. Tuntutan tersebut berbunyi, cabut Omnibus Law Cipta Kerja. Naikan upah minimum 2024 sebesar 15 persen. Sementara itu ditemui di lokasi Presiden Partai Buru, Said Iqbal mengungkapkan bahwa aksi buru hari ini bakal diikuti 10.000 pengunjuk rasa. Total peserta yang datang pada hari ini di gedung MK kurang lebih kita berharap 10.000. Semuanya nanti berdatangan, kata Said Iqbal kepada awak media. Berdasarkan jadwal sidang di situs resmi MK, ada lima gugatan soal UU Cipta Kerja yang putusannya akan dibacakan hari ini. Selain Partai Buru, para pemohon lainnya ialah gabungan Serikat Buru. Presiden Partai Buru, Said Iqbal mengungkapkan Omnibus Law UU Cipta Kerja harus ditolak oleh komunitas buru karena UU ini membuat buru jadi tenaga outsourcing seumur hidup tanpa masa depan jelas. Yang kita persoalkan satu UU Cipta Kerja ini akan membuat outsourcing seumur hidup, kata Presiden Partai Buru, Said Iqbal. Ia melanjutkan buru juga mempersoalkan besaran upah di UU Cipta Kerja. Boleh jadi dalam 3-4 tahun tidak akan ada kenaikan upah. Padahal PNS, TNI, Polri setuju naik 7-8 persen. Maka upah buru nantinya akan naik di atas 8 persen karena ada istilah indeks tertentu sambungnya. Dia menegaskan, tidak adil jika gaji buru tidak dinaikkan.